Keutamaan menyayangi anak perempuan Seseorang yang mendidik anaknya dengan baik dan menyayangi mereka, terutama anak perempuan, maka akan mendapatkan keutamaan yang besar. Dengan didikan dan kasih sayang, bisa mengantarkan orang tuanya masuk surga dan terselamatkan dari siksa neraka. Dari Aisyah Rodialo, Anha, ia berkata, Ada seorang wanita masuk ke tempatku dan bersamanya ada. Dua anak gadisnya, wanita itu meminta sesuatu, tetapi aku tidak menemukan sesuatu apapun di sisiku selain sebiji kurma saja. Lalu aku memberikan padanya, kemudian wanita tadi membaginya menjadi dua untuk kedua anaknya itu, sedangkan ia sendiri tidak makan sedikitpun dari kurma tersebut. Setelah itu, ia berdiri lalu keluar. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke tempatku, lalu saya ceritakan hal tadi kepada beliau. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, Barang siapa yang diberi cobaan sesuatu karena anak-anak perempuan seperti itu. Lalu ia berbuat baik kepada mereka, maka anak-anak perempuan tersebut akan menjadi penghalang untuknya dari siksa neraka. Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim Dalam hadis lain dari Aisyah Rodiyalohu Anha, ia berkata, Saya didatangi oleh seorang wanita miskin yang membawa kedua anak gadisnya. Lalu saya memberikan makanan kepada mereka berupa tiga buah kurma. Wanita itu memberikan setiap sebiji kurma itu kepada kedua anaknya dan sebuah lagi diangkat lagi ke mulutnya. Namun, kedua anaknya itu meminta kurma yang hendak dimakannya tersebut. Kemudian wanita tadi memotong buah kurma yang hendak dimakan itu menjadi dua bagian dan diberikan pada kedua anaknya. Keadaan wanita itu membuat saya takjub. Maka saya beritahukan beri hal wanita itu kepada Rasulullah SAW. Lantas beliau pun bersabda, Sesungguhnya Allah telah mewajibkan untuk wanita itu masuk surga karena perbuatannya atau akan dibebaskan juga dari siksan raka. Hadis Riwayat Muslim Dua hadis tersebut menunjukkan mengenai hukum mendidik anak dan berbuat baik pada mereka. Jika anak tersebut perempuan, maka lebih tekankan lagi. Pahala mendidik anak perempuan lebih besar berdasarkan hadis yang dikemukakan di atas. Keutamaan menyayangi anak perempuan. Seseorang yang mendidik anaknya dengan baik dan menyayangi mereka, terutama anak perempuan, maka akan mendapatkan keutamaan yang besar. Dengan didikan dan kasih sayang, bisa mengantarkan orang tuanya masuk surga dan terselamatkan dari siksa neraka. Dari Aisyah Rodiyalohu, Anha, ia berkata, Ada seorang wanita masuk ke tempatku dan bersamanya ada dua anak gadisnya. Wanita itu meminta sesuatu, tetapi aku tidak menemukan sesuatu apapun di sisiku selain sebiji kurma saja. Lalu aku memberikan padanya. Kemudian wanita tadi membaginya menjadi dua untuk kedua anaknya itu. Sedangkan ia sendiri tidak makan sedikitpun dari kurma tersebut. Setelah itu, ia berdiri lalu keluar. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke tempatku. Lalu saya ceritakan hal tadi kepada beliau. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, Barang siapa yang diberi cobaan sesuatu karena anak-anak perempuan seperti itu. Lalu ia berbuat baik kepada mereka, maka anak-anak perempuan tersebut akan menjadi penghalang untuknya dari siksa neraka. Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim Dalam hadis lain dari Aisyah Rodiyalohu Anha, Ia berkata, Saya didatangi oleh seorang wanita miskin yang membawa kedua anak gadisnya. Lalu saya memberikan makanan kepada mereka berupa tiga buah kurma. Wanita itu memberikan setiap sebiji kurma itu kepada kedua anaknya dan sebuah lagi diangkat lagi ke mulutnya. Namun, kedua anaknya itu meminta kurma yang hendak dimakannya tersebut. Kemudian wanita tadi memotong buah kurma yang hendak dimakan itu menjadi dua bagian dan diberikan pada kedua anaknya. Keadaan wanita itu membuat saya takjub. Maka saya beritahukan berihau wanita itu kepada Rasulullah S.A.W. Lantas beliau pun bersabda, Sesungguhnya Allah telah mewajibkan untuk wanita itu masuk surga karena perbuatannya atau akan dibebaskan juga dari siksa neraka. Hadis Riwayat Muslim Dua hadis tersebut menunjukkan mengenai hukum mendidik anak dan berbuat baik pada mereka. Jika anak tersebut perempuan, maka lebih tekankan lagi. Pahala mendidik anak perempuan lebih besar berdasarkan hadis yang dikemukakan di atas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!